Penyidikan kasus dugaan suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alviandi akan dilimpahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kepusat Polisi Militer, USPOM, TNI. Dikutip dari tribunews.com, pengambil alihan perkara ini lantaran. Henry Alviandi merupakan prajurit TNI. Diketahui, perkara yang menjerat Henry Alviandi yakni dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Henry Alviandi diduga turut menerima aliran suap sejumlah 88,3 miliar rupiah terkait sejumlah proyek. Termasuk proyek pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Ia pun terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu 26 Juli 2023. Namun, Komandan Pusat Polisi Militer dan Pus POM, TNI Marsda Agung Handoko menyebut pihaknya belum menyematkan status tersangka kepada Henry Alviandi. Agung menyebut saat ini pihaknya baru mulai akan mendalami kasus ini. Belum, kita tetapkan sebagai tersangka. Masih baru akan mulai melakukan pendalaman kasus ini, ungkap Agung saat kompers di gedung KPK, Jumat 28 Juli 2023 sore. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Om swastiastu, namun hurrah, salam berkajika. Berkandang wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya berkankan. Pada hari ini, KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para kapus POM TNI bersama TNI. Terima kasih telah menonton! Jadi, tadi di atas sudah melaksurkan ambience berkait dengan penanganan perkara di Pasar Nas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim pendidik kami mungkin ada kehilangan, ada kelupaan bahwasannya menangkala ada melibatkan TNI, harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang mengandung, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10, asas 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang kemungkinan peradilan itu, diatur ada 4 lembaga peradilan, peradilan kurung, peradilan militer, peradilan tentara usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer, peradilan umum tentunya untuk sipil. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekirluan kehilangan dari tim kami, yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi, sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada teman-teman TNI, dan jajaran TNI, atas telepon ini kami mohon dapat dimahasukkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik, antara TNI dengan KPK, dan aparat penegah hukum yang lain, dalam upaya penanganan koronatasa pendidak pidana korupsi. APA aparat penegah hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan keundisian. Padahal, dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegah hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegah hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegah hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penengah perkara perikanan. Karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK, di sebuah jajaran, mohon menyampaikan, saya mohon maaf melalui pimpinan-pimpinan dan informasi yang saya inginkan untuk disampaikan kepada rumpang lima. Kedepannya, tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan pasang nasi, dan kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TSI. Dan tentunya, penyelenggaraan PNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggaraan negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penyelenggaraannya bisa dilakukan secara koneksitas. Tetapi, bisa juga ditangani sendiri oleh BUSBON TNI. Kami lagi berkoordinasi, nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga, demi bangsa dan negara, dalam penyelenggaraan perkara perusahaan. Saya kira Tuhan Sementara dari saya cukup sekian, untuk selanjutnya kami serangkan kepada BUSBON TNI. Terima kasih. 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 Terima kasih.